Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4 Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya Hari ini kita mau berdevosi terlebih dahulu Anak-anak silahkan siapkan hati dan pikiran kalian untuk benar-benar berdevosi pada pagi hari ini Dan juga jangan lupa cari tempat yang nyaman dan tenang untuk kamu bisa berdevosi pada hari ini Anak-anak sekarang kita mau menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Yesus Sayang Padaku Nah anak-anak disini ibu sudah menyiapkan melodi dan liriknya juga Jadi kamu nanti silahkan di tempat masing-masing menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku Perhatikan liriknya sesuaikan dengan melodi yang sudah ibu siapkan Pada hitungan ketiga kita semua menyanyi bersama-sama di tempat kita masing-masing Satu, dua, tiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik anak-anak sekarang kita mau memulai defusi kita ini dengan doa terlebih dahulu Baik semuanya ambil sikap doanya Ya duduk yang tenang, lipat tangan, tundukkan kepalanya, tutup matanya Kamu dapat mengikuti doa ibu Mary di tempat kamu masing-masing Mari kita berdoa Bapak dalam kerajaan sorga mencap syukur Tuhan pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan Sekarang Tuhan kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan Kiranya Engkau yang berkati Tuhan setiap pembacaan firman Tuhan kami pada hari ini Dan juga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan Kiranya Engkau berikan kami respon hati yang baik Tuhan untuk menerima firmanmu Dan juga berkati nanti ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan Kiranya setiap kata-kata yang boleh keluar dari mulut ibu guru Itu sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki Terima kasih Tuhan Hanyalah anakmu Yesus Kristus Kami berdoa dan mencap syukur padamu Haleluya Amin Anak-anak sekarang ya silahkan buka Alkitab kamu Silahkan buka Alkitab kamu Kita mau membaca Alkitab Hari ini ya sama seperti ya Hari sebelumnya juga Di bawah perikop yang sama Hari ini kita akan membaca dari kitab bilangan Pasal 24 ayat 14 hingga ayat yang ke-25 Ibu ulangi sekali lagi Kita hari ini akan membaca dari kitab bilangan Pasal 24 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-25 Anak-anak silahkan di tempat masing-masing Kamu dapat membaca ayat per ayat Yang perhatikan baik-baik Ibu berikan waktu 3 menit Untuk kamu membaca di tempat kamu masing-masing Silahkan pause video ini Anak-anak hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Seperti pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi ya Hari ini kita diberi topik Allah yang mengontrol kehidupan bangsa-bangsa Sama ya Jadi diambil dari bilangan Pasal 24 ayat yang ke-14 Hingga ayat yang ke-25 Di sini kita dapat melihat Anak-anak bahwa apa Bahwa kita tahu sebelumnya Bileam ini diminta Balak untuk pergi ya Menemui Balak Karena di sini Balak ingin mengutuk umat Tuhan Kita dapat lihat baik-baik ya Di ayat sebelumnya Itu sudah dibahas di devosi-devosi sebelumnya Tetapi Tuhan pernah berfirman Ya kepada Bileam Tuhan memperbolehkan Bileam untuk pergi Menghadap Balak Tetapi hanya perkataan Tuhan yang boleh keluar Yang boleh disampaikan oleh Bileam Seperti yang kita tahu anak-anak Apa yang terjadi di Pasal ini Bahwa Bileam itu memberkati umat Israel Bukan kutuk yang dikeluarkan Tetapi Malah kata-kata berkat Malah Bileam di sini memberkati umat Israel Di hadapan Balak sendiri Karena di sini juga sudah dikatakan ya Bahwa Allah Yang akan berfirman melalui Bileam Seperti yang kita tahu anak-anak Di sini Bileam Balak menjadi sangat marah ya Dia menjadi sangat marah Karena mendengar perkataan Bileam Sehingga apa? Sehingga di sini Bileam Balak menyuruh Bileam pergi Tapi di sini kita bisa lihat Sebelum Bileam pergi Bileam yang dipenuh oleh roh Allah Berarti di sini Di dalam diri Bileam itu ada roh Allah ya Anak-anak ya Sehingga Ia dapat bernubuat Sebelum ia pergi Ada tiga hal yang ia nubuat Yang pertama Itu adalah hubungan Israel Antara hubungan Israel dengan Moab dan Edom Ya di mana di sini Moab dan Edom itu kita tahu Bahwa itu adalah dua bangsa yang Memusuhi umat Israel Maka di sini anak-anak Kita bisa lihat ya Bahwa apa? Bahwa di sini Bileam bernubuat Nubuat yang dikatakan oleh Bileam Di sini kita bisa lihat Bagaimana Bileam bernubuat Tentang Daud Jika kamu melihat ya di Ayat Di pasal yang sudah kita baca Bahwa Bileam sini sedang bernubuat Tentang Daud Khususnya anak Daud Sang Mesias Yang suatu hari nanti Akan menaklukkan Semua yang memusuhi umat Allah Dan yang akan menjadi raja Yang kekal atas seluruh umatnya Kemudian yang kedua Di sini Ia bernubuat tentang bangsa Amalek Seperti yang kita tahu ya anak-anak Bahwa Amalek itu adalah bangsa pertama Yang menyerang Israel Dalam perjalanan bangsa Israel Di Padanggurun Di sini kita bisa lihat Bahwa apa? Bahwa Bileam berkata Ya anak-anak Nantinya Bangsa Amalek ini Akan dimusnahkan oleh Allah Untuk menjadi contoh Dan pelajaran Bagi siapa saja Yang membenci umat Allah Selanjutnya Yang terakhir Nubuat Bileam Itu tentang apa? Penindasan Asyur dan Heber Kita bisa lihat Bahwa nanti Asyur itu akan ditindas Ya Heber juga akan ditindas Nubuat ini Anak-anak menunjukkan bahwa Penghakiman terakhir Akan tiba Yang Akan mengakibatkan Hancurnya Kerajaan-kerajaan dunia Yang berdosa Siapakah yang dapat bertahan Ketika penghakiman Allah Tiba? Kita bisa lihat Siapa yang dapat bertahan Ya anak-anak ya Tentu Hanya umat Allah Yang dapat bertahan Hanya umat Allah Yang diberkati Allah Yang dapat bertahan Yang dipilih oleh Allah Yang akan bertahan Karena Berkat Allah Membuat mereka selamat Untuk selama-lamanya Sini kita dapat lihat Ya anak-anak Bahwa apa? Bahwa ketika Allah Telah menyertai kita Allah memberkati kita Maka Ya Dia berjanji Akan menyelamatkan kita Sampai Kepada Dunia nanti Sudah Lenyap Anak-anak Dimana kita nanti Akan bertemu dengan Allah Allah tidak akan Pernah mengingkari Janjinya Allah akan selalu Menepati janjinya Seperti ini kalian dapat Lihat ya Bahwa apa? Bahwa Allah Allah sendiri loh Yang mengatakan kepada Bileam bahwa Nantinya Bileam boleh Ikut Tetapi Hanya perkataan Allah lah yang dapat Ia Beritakan Terbukti bukan Anak-anak Disini apa? Bukan mengutuk Umat Israel Tetapi malah Memberkati umat Israel Bahwa Allah itu Sangat memegang Janjinya Allah itu Tidak mungkin Mengingkari Janjinya Apa yang sudah Ia katakan Apa yang sudah Ia janjikan Pasti itu Akan terlaksana Anak-anak Disini Ibu mau mengajak Anak-anak sekalian Untuk Merenungkan Ada dua hal Yang perlu kita renungkan Yang pertama adalah Allah mengontrol Kehidupan umatnya Jadi disini Anak-anak Bahwa kita tahu bahwa Allah itulah Yang mengontrol Kehidupan kita Tidak ada Satu orang manusia pun Yang dapat Mengontrol Kehidupan dirinya Masing Dirinya sendiri Kenapa Ibu Karena umat manusia Itu adalah Ciptaan Sedangkan Allah itu Adalah pencipta Dan juga Disini anak-anak Yang kedua Itu adalah Tidak ada seorang pun Manusia yang dapat Melawan ketetapan Dan kedaulatan Allah Disini kita lihat Bahwa apa Apakah balak Bisa Melawan kendak Allah Apakah Biliam Bisa Melawan kendak Allah Tentu tidak Apa yang terjadi Apakah kendak Manusia yang jadi Tentu tidak Kendak Allah lah yang jadi Ini membuktikan bahwa Manusia itu Tidak ada Apa-apanya Kita ini Nothingnya Anak-anak Di hadapan Tuhan Kita itu Bergantung penuh Terhadap Tuhan Maka daripada itu Tunungan firman Tuhan kita Pada hari ini Mengingatkan kita Bahwa apa Bahwa Allah yang Mempunyai kehidupan kita Dan tidak ada Seorang manusia pun Yang dapat Melawan ketetapan Dan kedaulatan Allah Disini kita juga Melihat bahwa Dari ayat ini Allah Memberikan Klu Memberikan petunjuk Ya anak-anak Bahwa Nanti Ia menjajikan Seorang Keturunan Dari Daud Yang akan Menyelamatkan Umat Manusia Maka daripada itu Kita perlu Bergantung penuh Terhadap janji Yang sudah Allah berikan Kepada kita Anak-anak Sekarang kita Sudah selesai Mendengarkan Melenungkan Firman Tuhan Bersama-sama Sekarang Ibu mau Mengajak Kita semua Untuk Menutup Devosi kita ini Dalam doa Ibu mau Mengajak Anak-anak Juga untuk Berdoa Ada beberapa Pokok doa Yang akan Kita doakan Yang pertama Kita akan Mendoakan Bangsa Dan negara Kita Yang sedang Menghadapi Kondisi Yang kalian Sudah tahu Seperti apa Saat ini Menghadapi COVID-19 Kiranya Setiap Pemerintah Atau Siapapun Yang akan Memberikan Keputusan-keputusan Terkait dengan Kondisi kita Saat ini Itu bisa Diberikan Hikmat Dan Kebijaksanaan Kemudian Yang kedua Kita akan Mendoakan Dampak Dari COVID-19 Ini Anak-anak Begitu Banyak Orang-orang Yang Kesulitan Untuk Mendapatkan Pekerjaan Jadi Kita akan Mendoakan Juga Yang ketiga Kita akan Mendoakan Petugas medis Dan juga Orang yang Sedang sakit Entah itu Sakit Apapun Atau yang Terkena COVID-19 Ini Kemudian Anak-anak Kita bisa Berdoa Juga Untuk Kesehatan Kita Masing-masing Kesehatan Kesehatan Kamu Orang Tua Kamu Keluarga Kamu Dimanapun Mereka Berada Dan Bapak Ibu Guru Selanjutnya Kita akan Berdoa Untuk Home Learning Kita Pada hari Ini Semoga Kita Diberikan Ketaatan Dan Tanggung jawab Untuk Bisa Melaksanakan Setiap Kegiatan Yang Akan Kita Lakukan Selama Home Learning Ini Baik Anak-anak Semuanya Ambil Sikap Doa Yang Baik Lipat Dalam Kerajaan Surga Mencap Syukur Tuhan Pada hari Ini Engkau Memberkati Renungan Kami Tuhan Dimana Kami Bisa Mendengarkan Firman Tuhan Kiranya Setiap Renungan Yang Boleh Kami Dengarkan Bapak Itu Dapat Kami Benar-benar Paati Di Dalam Kehidupan Kami Tuhan Kami Mau Berdoa Untuk Beberapa Pokok Doa Yang Kami Doakan Pertama Kami Mau Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Kami Yang Sekarang Sedang Menghadapi Kondisi Karena Kami Menghadapi COVID-19 Ini Tuhan Kiranya Engkau Yang Berkati Bapak Kiranya Wabah Ini Bisa Bapak Semakin Hari Semakin Bulan Tuhan Itu Berpulang Dan Kiranya Bapak Untuk Setiap Pemerintah Yang Boleh Mengambil Bagian Bapak Untuk Menangani Kondisi Saat Ini Kiranya Engkau Berikan Mereka Hikmat Dan Kebijaksanaan Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Orang Orang Yang Terkena Dampak COVID-19 Ini Begitu Banyak Orang Yang Kehilangan Pekerjaan Bahkan Bingung Mau Bekerja Dimana Tuhan Karena Kondisi Saat Ini Kiranya Engkau Yang Berkati Mereka Berikan Mereka Penghiburan Kekuatan Tuhan Untuk Tetap Berpegang Teguh Terhadap Engkau Dan Kiranya Bapak Kami Juga Berdoa Bapak Untuk Petugas Medis Yang Sedang Berjuang Bapak Di Rumah Sakit Ataupun Dimanapun Tempat Mereka Tuhan Berada Kiranya Engkau Yang Sertai Berikan Mereka Kekuatan Dan Kesehatan Tuhan Kiranya Setiap Jerilah Mereka Bapak Itu Dapat Membantu Orang Orang Yang Membutuhkan Kami Juga Berdoa Untuk Orang Orang Yang Sakit Bapak Sakit Penyakit Apapun Dan Terkena COVID-19 Ini Tuhan Kiranya Engkau Berikan Mereka Penghiburan Setiap Makanan Minuman Obat Obatan Perawatan Yang Boleh Mereka Bapak Rasakan Kiranya Itu Dapat Memulihkan Keadaan Mereka Kami Juga Berdoa Tuhan Untuk Kesehatan Kami Masing-masing Untuk Kesehatan Orang Tua Kami Keluarga Kami Dimanapun Mereka Berada Bapak Kesehatan Kami Tuhan Kami Berdoa Untuk Kegiatan Kami Sepanjang Hari Ini Kiranya Tuhan Engkau Yang Berikan Ketaatan Tanggung Jawab Untuk Anak-anak Kelas Tiga Dan Kelas Empat Dapat Mengikuti Setiap Instruksi Setiap Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Dalam Kegiatan Home Learning Pada Hari Ini Terima Kasih Tuhan Hanya Ramana Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mencap Syukur Padamu Haleluya Amin Anak-anak Kelas Tiga Dan Kelas Empat Sampai Disini Deposi Kita Hari Ini Jangan Lupa Lihat Timeline Yang Sudah Diberikan Oleh Bapak Ibu Guru Jadi Silahkan Setelah Ini Kamu Melakukan Setiap Rangkaian Kegiatan Yang Sudah Diberikan Oleh Bapak Ibu Guru Kamu Lewat Timeline Yang Sudah Disampaikan Oke Sampai Bertemu Di Devosi Berikutnya Tuhan Yesus Semperkati